Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Eddy, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan teman-teman di telegram tadi. Teman-teman bisa kirim soalnya di grup telegram, dan teman-teman bisa ikuti sosial media kita semua di Youtube, TikTok, dan di Instagramnya. Campuran larutan menyangga yang terbuat dari larutan asam asetat 0,3 molaritas dan larutan kalim hidroksida 0,1 molaritas mempunyai pH 5 min log 2,5. Jika Ka dari asam asetatnya itu 1,5 x 10-5, perbandingan volume larutan asam asetat dan kalim hidroksida dalam larutan menyangga tersebut adalah A 3 banding 5, B 5 banding 3, C 6 banding 4, D 8 banding 9, E 9 banding 8. Diketahui campuran larutan menyangga asam asetat 0,3 molaritas dan kalim hidroksida 0,1 molaritas, pH-nya itu sebanding 5 min log 2,5. Ka dari asam asetat itu sebandingan 1,5 x 10-5. Yang ditanyakan perbandingan volume asam asetat banding volume kalim hidroksida berapa? Jawab, larutan menyangga itu terbuat dari asam lemah ditambah bahasa konjugasinya, atau bisa disebut garam. Yang bahasa kuatnya itu habis. Kalau kita buat persamaan reaksinya, asam asetat ditambah kalim hidroksida menghasilkan kalium asetat ditambah H2O. Persamaan reaksinya ini sudah setara ya. Lalu kita buat mula-mula bereaksi setara. Jadi saat kita masuk ke mula-mula bereaksi setara, kita buat dulu senyawanya ini dalam bentuk mol. Di soal masih dalam bentuk molaritas. Mol itu kan sama dengan molaritas dikali volume. Volumenya ini tidak diketahui, dan yang akan dicari. Jadi mula-mulanya itu, molaritasnya itu 0,3 molaritas. Dikali P1, atau volume pertama dari asam asetat. Kalium hidroksida, molaritasnya itu 0,1 molaritas. Dikali P2, P2-nya itu adalah volume dari kalium hidroksida. Karena kalium asetatnya ini, dan H2O-nya ini adalah produk, maka mula-mulanya tidak ada. Reaksi, kalau kita lihat, mol yang paling kecilnya itu adalah kalium hidroksida. Karena molaritas dari kalium hidroksidanya itu 0,1. Sedangkan molaritas dari asam asetat 0,3 molaritas. Jadi kita pakai reaksinya itu yang 0,1 molaritas kali P2. Karena perbandingan koefisiennya itu 1 banding 1 banding 1 banding 1, maka reaksinya ini sama-sama 0,1 molaritas kali P2 sampai sini, sampai produknya. Lalu kita hitungin setaranya. Berarti 0,3 molaritas kali P1 dikurang 0,1 molaritas P2. Karena ini sama, jadinya habis. Lalu, kalium asetatnya itu terbentuk 0,1 molaritas kali P2. H2O-nya itu juga 0,1 molaritas P2. Setelah itu kita masuk ke rumus lortan buffer dari asam lemah. Rumusnya itu kan H+, sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. Kita cari H+,-nya dulu. Karena di soal tidak diketahui ya H+,-nya. Tetapi diketahui pH-nya. Jadi kita cari H+, dari pH-nya. pH sama dengan 5 min log 2,5. pH sama dengan min log H+. Kalau kita balik, H+, sama dengan 10 pangkat min, karena minnya ada di sini. Terus 5 min log 2,5. H+, sama dengan... Jadi, cara cepatnya itu... 2,5-nya ini kita pinin ke kiri. Lalu, 5-nya ini kita masukkan ke dalam 10 pangkat minnya. Jadi, 10 pangkat minus 5. Hasilnya itu 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Itu cara cepat ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa hitung di kalkulator. Caranya itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman pakai shift, lalu log. Karena kan pembalikan dari logaritma. Lalu, min, buka kurung. 5 min log 2,5. Tutup kurung. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Itu dengan cara kalkulator ya, teman-teman. H+, sudah kita dapatkan 2,5 kali 10 pangkat minus 5. KA-nya itu 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Dikali mol asam lemahnya itu. Asam lemahnya tadi adalah asam asetat dibagi mol garamnya itu kali 5 setat. 10 pangkat minus 5-nya ini bisa dicorek, teman-teman. Dengan 10 pangkat minus 5-nya ini. Jadi, sisa 2,5 dan 1,5. Dikali mol asam asetatnya itu 0,3 molaritas kali V1. Sama dengan 0,1 molaritas kali V2. Mol asam asetatnya itu 0,1 molaritas kali V2. Lalu, kita balik 1,5-nya ini ke bawah. Jadi, hasilnya seperti ini. Sama dengan. Lalu, kita masukkan lagi nilainya. 2,5 dan 1,5-nya ini bisa disederhanakan dengan membaginya dengan 0,5 masing-masing. Jadinya 5 per 3. Lalu, kita masukkan lagi nilainya. Lalu, kita kali silang. 3 dan ini 5. Jadi, hasilnya seperti ini. 5 dikali 0,1 molaritas kali V2. Sama dengan 3 kali 0,3 molaritas V1 dikurang 0,1 molaritas V2. Jangan lupa tanda kurung ya, teman-teman. 5 kali 0,1 itu sebenarnya 0,5 molaritas kali V2. 3 kali 0,3 itu 0,9 molaritas V1. 3 kali 0,1 molaritas itu 0,3 molaritas V2. Setelah itu, karena di sini sama ya, teman-teman. Molaritas V2 dan molaritas V2. Kita bisa pindahkan 0,3-nya ini ke kiri. Yang tadinya minus, jadinya plus ya. Jadinya 0,5 molaritas ditambah 0,3 molaritas. Hasilnya itu 0,8 molaritas kali V2. Sama dengan 0,9 molaritas V1. Lalu kita buat V1 banding V2. V1 sama dengan 0,8 molaritas bagi 0,9 molaritas. Karena kalau kita kalikan silang, hasilnya sama dengan ini, teman-teman. 0,9 molaritas kali V1, 0,8 molaritas kali V2. Jadi hasilnya sama aja. Lalu kita bisa bagikan atau sederhanakan dengan 0,1 masing-masing. Jadinya, 8 banding 9. V1-nya itu adalah, tadi, asam asetat ya. V2-nya itu kalium hidroksida. V1-nya 8, V2-nya itu 9. 8 itu adalah volume dari asam asetat. 9 itu adalah volume dari kalium hidroksida. Jadi jawabannya itu adalah D8 banding 9. Sekian video dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!